Ikatan Keluarga Besar Madura Kalimantan Barat, Kamis 9 April 2020 menyerahkan alat pelindung diri berupa 10 kotak masker dan 32 APD untuk petugas medis di rumah sakit Yarsi Pontianak. Kegiatan yang dilakukan Ikatan Keluarga Besar Madura Kalimantan Barat ini merupakan wujud kepedulian IKBM terhadap wabah COVID-19 yang tengah mewabah saat ini. Penyerahan bantuan tersebut diserahkan langsung Ketua IKBM Kalbar, Haji Sukiryanto. Dan bantuan berupa masker dan APD ini diterima langsung Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Pontianak, Haji Suhadi yang didampingi Kepala Rumah Sakit beserta Staff Rumah Sakit Yarsi Pontianak. Nah ini kita memang untuk tahap pertama APD kita serahkan ke Yarsi. Kalau masker ini kita sudah yang keempat ini. Jadi pertama itu kita serahkan ke seluruh pondok pesentren yang ada di Kota Madia, Mempawah, Kabupaten Ketapang dan Puguraya. Cuma ada beberapa pondok pesentren karena sudah libur jadi tidak kami kunjungi. Juga tahap kedua kita ke pondok pesentren, sekaligus ke Poltabes, Polresta. Dan juga kita hari ini kita menyerahkan Indomie juga ke Pontianak Utara itu dengan masker, ada dua titik, ke Pontianak Timur ada dua titik. Nah ini adalah kepertulian kami dari pengurus Ikatan Keluarga Besar Madura Kalimantan Barat tentang COVID-19 ini, bahwa kami ikut juga berpartisipasi bagaimana membantu masyarakat, membantu rumah sakit agar bisa secepatnya ini berlalu. Yarsi Pontianak menyampaikan terima kasih atas empati, partisipasi dari rekan-rekan Ikatan Keluarga Besar Madura Kalimantan Barat. Tentunya bantuan ini sangat besar manfaatnya bagi, terutama bagi ini dari para dokter, kemudian tenaga medis, dan para anggota yang menangani yang di depan itu sangat besar sekali. Karena apa? Karena walaupun Yarsi ini bukan sebagai rumah sakit agar juga, namun kita tidak bisa menolak, kita bisa menolak setiap pasien Jakarta itu tetap kita berikan pelayanan, itu yang pertama. Yang kedua juga bantuan ini tentunya tidak hanya sekalinya saja, juga banyak yang memberikan bantuan kepada kita, dan kita masih tetap berharap, karena APD ini sangat tanda sekali, sangat tepat, saya sangat sekali, satu hari itu kalau untuk menangani PDP, itu satu hari bisa 16 ini, 16 PC ini, kalau satu hari 16 berarti satu-dua hari sudah 32 kan gitu, sehingga kita memang perlu sekali APD ini, oleh karena itu, balik lagi kami terima kasih kepada Ikatan Keluarga Besar Madua Kalimantan Barat yang telah berepati, berpartisipasi, memberikan ini kontribusi yang sangat luar biasa, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat, bagi para dokter, para peneraga medis, dan para, ini para, apa tukar yang juga di depan ini, yang pertama, yang kedua juga, kita juga berterima kasih kepada masyarakat, yang telah ikut serta, artinya tidak keluar rumah, walaupun keluar rumah, dia tetap menggunakan ini, menggunakan apa, maskernya yang kita harapkan, dia menjaga jarak, dan yang terakhir adalah, kita harus menghindari, menghindari kerumunan-kerumunan, karena sudah ada intrusive presiden, sudah ada juga kebijakan-kebijakan dari Bapak Kapolri, mari kita lakukan-lakukan bersama, sehingga wabah COVID-19 ini, dapat tergadar kita hadapi, ya? Iya. Ini ya. Oh, boy. Pak kasih tahu, Rodi. Jadi lu, tinggalan. Terima kasih telah menonton.